Usaha kuliner menjadi salah satu subekonomi kreatif atau ekraf yang menjanjikan di kota Pekalungan. Sebagai kota yang tak hanya dikenal akan batiknya, namun juga kelezatan kuliner yang khas, Dinas, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinpar Butpora, mengadakan pelatihan ekraf pengembangan menu usaha kuliner yang berlangsung di Aula Museum Batik, yang digelar pada Rabu 9 November 2022. Pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan menu-menu baru yang akan menambah hasanah perkulineran di kota Pekalungan. PLT Kepala Dinpar Butpora Dede Umihani menyampaikan bahwa pelatihan ekraf di bidang kuliner ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan. Sebelumnya pelatihan pertama sudah dilakukan pada Agustus lalu dengan tema manajemen dan pengelolaan keuangan di bisnis kuliner. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sejumlah 40 orang yang berasal dari UMKM Bindaan PKK, restoran, coffee shop, dan pelaku usaha kuliner lainnya. Perkembangan kuliner kalau saya berpikir warga Pekalungan itu gemar sekali, makan di luar, potensinya besar sekali. Mungkin terakhir harapannya Bu untuk para peserta setelah mengikuti pelatihan ini? Dengan adanya pelatihan hari ini, kami berharap bahwa peserta dari segi skill, dari segi inovasi dan kreativitas. Ketua TPPKK Kota Pekalungan Inggit Soraya mengungkapkan bahwa bisnis kuliner di Kota Pekalungan memiliki potensi yang cukup besar untuk maju. Hal ini juga ditukung oleh kebiasaan masyarakat sekitar yang suka akan kuliner atau jajan. Inggit menambahkan kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang mengalami peningkatan cukup signifikan di samping usaha kriya. Peluang ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha kuliner untuk melebarkan sayap, tak hanya secara offline, namun juga online. Ekonomi kreatif ini memang pada kuliner ini juga termasuk yang tinggi ya untuk peningkatannya. Selain mengkriya, itu juga kuliner ini sangat tinggi, sangat banyak bertambah juga pengusaha-pengusaha kuliner, baik online maupun offline. Banyak kita temui juga sekarang kafe-kafe ya. Ini termasuk cara bagaimana, cara mengembangkan bisnis kuliner ini kan pasti ada trik-triknya. Ini mudah-mudahan di sini ada peserta dari beberapa UMKM maupun mungkin pemula ya yang nantinya bisa menjalankan bisnisnya ini dengan baik dan semakin berkembang. Melalui pelatihan ini, Dinpar Putpora berharap para peserta dapat mengembangkan usaha melalui penciptaan menu-menu baru yang inovatif dan kreatif dan tentunya dapat diterima oleh lidah masyarakat.